Halo semuanya Kali ini gue mau unboxing lagi Mau review juga Gue baru pulang dari Bandung Sekarang kita mau unboxing dulu Gue kayaknya bakal unboxing dari yang paling gede dulu Jadi gue mobil dulu Maren gue beli ini Air Force One Off-white Ini tas fans Ini buat cewek sebenernya Sama ini ada Bunny Supreme Kita bukain dari paling gede dulu Dari Kita buka Oh iya gue juga lagi sambil upload Vlog yang kemarin Sekarang kalo video ini udah tayang Gue juga udah tayang Ini ya kita liat dari boxnya Air Force One Air Force One Ini kita buka sini Ini Kita taro sini Boxnya box Air Force One Ya ada tulisannya Gue beli ukuran Seperti biasa Sepuluh Air Force One Mid Gue gak tau kenapa gue suka yang tinggi-tinggi gitu Terang Oke sih simple Cuma ini sama ini Ada apa gitu Digunakan di kaki Jangan digunakan di tangan Kalau di tangan namanya bukan sepatu Ya Oke kita buka dalamnya Ya Apalagi ini aja Kalau dalamnya Sama sepatu ini Kita review langsung sepatunya aja Kita taruh sini dulu Pertama ini Aku suka ini Ini ada strapnya Bahannya Harikruah apa-apa ya lah itu Enak buat gitu Jadi ini gak usah diikat Tinggal kencangin dari sini Udah kencang Ini gue suka sepatunya gak diikat gitu Ini talinya Kayak tali biasa Kayak tali Jordan Ini kita buka dulu Strapnya Ini tali biasa Kita langgarin dulu ya Biar bisa buka dalamnya Bisa gak bisa Oke guys Ini kita udah buka Talinya Lebih lebar Dalamnya itu Ada tulisan Nike Air Force One Terus ada kayak logo gitu Ini ada ukuran Disampingnya sini Ini juga bahannya Bahannya Bahan kulit juga Semuanya bahan kulit nih Tapi yang gue gak suka sama sepatu ini satu Misalkan kalo lu buka begini Terus talinya masuk kesini Itu bakal nyangkut Terus kalo dibuka Ntar dia talinya kayak brodol Bahasanya brodol Talit dari midsole Ini tebel banget ya Tebel banget Kalo dihitung Keliatan banget gitu Kayak tebel Ini dulu gue punya yang hitam Terus gue jual Ini depannya kayak bintang-bintang Belakangnya juga Mungkin biar gak licin kali ya Ya sepatu basket sih kayak gini Terus ini Bawahnya Kayak ada benjolan ke dalam Bukan benjol berarti Ini juga Tulisan Nike Ini juga tulisan Nike Ada suusnya Air Tes apalagi ya Ya paling ini nih Yang paling Iconic banget Air Force One di depan tulisannya Keren sih Gue suka banget Warnanya putih kan Cocok sama V8 ku Ntar gue pengen pake sama V8 ku sih Coba kita lihat yang sebelah kirinya Ini sebelah kanan Oh iya ini juga Ini ada Tapi gak terlalu keliatan sih Ini sampe putih semua Ada tulisan Nike Air Air Force One Kayak dijahit itu Bahannya Kayak kita taruh dulu di sini Ini ada gunting gue ntar buka Kita buka sebelahnya Kayak dibaksa udah gak ada apa-apa lagi ya Gak ada tag atau gak ada apa gitu Juga lupa-lupa inget dulu pernah beli di Malaysia Ini sama aja sih kayaknya Dalamnya juga Ini V8 crown kita buka tuh Kita buka tuh Kita buka Tuh Talinya gini banget ya Keras banget soalnya bahannya kulit Sepatunya keras banget Sepatu basket kaku dia Kita buka Kita buka Dapet beginian juga Lalu kiri Ada tulisannya Nike Sama aja ya Gak ada bedanya Oke Ini Sepatu ini gue beli di Hoops Jadi ini pas tuh Ada diskon 30% Jadi Harga asli 1,6 Jadi 1,1 doang Yaudah Langsung gue ambil aja Oke kita lanjut ya Oke kita lanjut ya Kita lanjut review off-white Kita masukin dulu Oke guys mungkin ini yang kalian tunggu-tunggu off-white nya Ini tempatnya Ada tulisan PB nya Point Blank Off-white official product bag Ini product bag ya Bukan point blank Yang mau main game nya Disini Ini dibuka Kita buka Gila Keren banget sih tempatnya Ini Gue takutin meja gue gak kotor Ini ada tag nya Ya kayak biasa lah Aduh wg beng kok ya Off-white Tahun 2013 Gak lagi nih Yang tahun 2013 Yang lamanya ya Kita buka bajunya aja langsung Oh iya Sebelum itu Ini Ini tag nya ada Dapet yang Gini Ini 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 Ada tulisannya kayak gini ya Hang tag Ada tulisan hang tag nya Sama ini 2 Ini gue beli ukuran Extra small Gila Versaize nya parah sih Gue kira kan S kan Soalnya Shoki punya S Jacket nya Eh Ke gede ya Yaudah Dicari yang extra small Yang depan nya Sorry ya agak rame Aduh Ntar dulu ya Ini Ada main label Ya Kayak tag Tapi diatasnya Dalamnya agak tembus Gini ya Nih 2013 Lagi bajunya yang lamah Tapi kesuka Menjini Sudah kuningnya Ini kuningnya Ini Ini Kalau gak salah Diagonal spray Apa 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 Ini Gitu Ini Di bawahnya Ini bawahnya Ini 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 Dia Tapi Ntar gue tau Kalau nyucinya itu Susah Ini Tag nya Off white Kayak pecah-pecah Gitu Oke Kita lihat belakangnya Ini yang paling ikonik banget sih Ini Spray Jadi Kayak Kayak Di Pilop Disini Ada tulisan Mirror 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 Ngaca 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 Ini gue beli yang lengan pendek ya Kayak Kayaknya tinggal yang lengan pendek doang Ini Apalagi kalau review baju itu aja Coba kita lipat lagi Oke Guys Ini dia Off white Bajo Off white Ini gue beli 3,5 Di 807 Di PVJ Ini 3,5 Tuh Gak tau deh Pahal atau murah kalau buat off white Duh Salah kan Ini Ini Tas fans Ini gak bakal gue buka kayaknya Kayaknya Bukan gitu Ini Ini gue beli Murah cuma Discon sih ada Discon jadinya Rp 480 Rp 480 Doang Ini ada kayak bunga bunganya Terus Belakangnya ada checkerboard Ini Ini ada Tag fans Ya Kalau apa sih Gini lah Kalau gak gue buka ya Dalamnya Ini Sama Satunya Simple sih Simple keren itu kan Fans Ini doang Sama Ini Buat 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 Ini Ada Discon fans Terus ada tarikkan Kita Lanjut aja Lanjut ya Ini dia Gue Ngebeli di Bandung Cuma gue Bapernya online Jadi Ya Harganya Murah sih Kami Rp 150 Wow Atau kenapa gue suka ini ya kita buka aja nah ini dia ini bani bini masih ada cantolannya gila keren sih ini new era mana ada logonya dong aku bukanya logonya oke udah buka ini ada word famous ada tulisan word famous nya ini supreme supreme nya keras ya kayak di logo box di jaket gitu gue suka sih ini kayak buat musim dingin oh ini logonya new era nya ternyata disini new era ya kalau ini ya div ini doang dalamnya gak ada apa-apanya eh ini nih nih ada tag nya new era nya gak ada tag supreme nya oke supreme nya cuma di depannya doang ini bakal gua pake sih keren banget soalnya ya oke mungkin itu aja oh iya ini gua beli 650 online ya gua belinya di online 650 sama ongkir nya ya 700 kalau gak salah ya paling itu doang ya review sama unboxing nya makasih ya buat kalian yang udah nonton jangan lupa like comment dan subscribe jangan lupa follow ig gua disini oke follow ya kalau yang belum follow harus follow donc selamat menikmati